Pasca penembakan MAPOLSEK POSO pesisir Kapolri Jenderal Sutarman memastikan bahwa pihak kepolisian sudah memiliki gambaran kelompok mana yang melakukan teror. Kapolri juga mengatakan tidak ada penambahan pasukan ke POSO pasca MAPOLSEK POSO pesisir utara di Berondong Peluru. Penembakan sekarang Kapolda kemarin ada di sana dan melakukan olah TKP untuk mengejar para pelakunya. dan Kapolda sudah kira-kira punya satu gambaran kelompok-kelompok lemahnya yang melakukan tetapi belum bisa dipublikasikan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu singkat juga bisa.